selamat menikmati ini anggota dari kepolisian TNI dan masyarakat sekitar telah membersihkan ataupun bereskan kuing-kuing sisa longsor ada pun akibat longsor ini beberapa kendaraan sepeda motor tertimpa tanah hingga dievakuasi seperti di depan ini untuk lebih jelasnya kita berbincang bersama Pak Dan Ramil dan Pak Kapolsek yang telah membantu serta masyarakat yang terkena bencana longsor ini Pak izin kejadian longsor ini pukul berapa sih Pak? saya sampaikan bahwa kejadian longsor ini menjadi kemarin hari Rabu tanggal 26 sekitar pukul 16 sebelumnya kami dan Pak Kapolsek dan Pak Kapolsek sudah menimbul kurang lebih sebelum kejadian karena hujan menerus kami sudah menimbul kepada warga yang sedang melaksanakan mancing agar segera meninggalkan tempat karena aktivasi terjadinya yang betul pada saat kejadian akhirnya warga Seladibo alhamdulillah warga mau pergi evakuasi hanya beberapa kendaraan yang tidak sempat di evakuasi karena kejadian longsor ini berapa kendaraan yang tertimbun? yang tertimbun kurang lebih 8 7 kendaraan yang tertimbun yang tidak kami selamat tapi sekarang dengan adanya kondisi dari pihak Koldre camat dengan kondisi dari BPD untuk menghadirkan kondera alhamdulillah semuanya sudah dapat terepat silahkan kita sudah ada konfernya yang tidak ada korban jiwa kemana? sementara sampai saat ini korban jiwa nihil hanya material saja termasuk mungkin tanah yang punya kolam ini keperluan untuk menurut saya diaksin yang kami harapkan ya selesai dengan rencana alhamdulillah tidak ada korban jiwa teman-teman imbawan bagi masyarakat di daerah-daerah seperti ini komandan imbawan kami karena kontur di wilayah Pase ini adalah bulu jadi apabila hujan besar ya identik akan terjadi loktor jadi kami dimimbau kepada warga masyarakat agar selalu waspada melihatnya yang hujan dan segera jangan terlena dengan jaditus silahkan dilihat di luar masing-masing bila ada hal yang mencurigakan pergerakan tanah agar segera mengambil tempat ke tempat yang aman siap terima kasih komandan mohon maaf sudah mengganggu waktunya ya berikut tribuners perbincangan kita bersama dan ramil Pase dan kini masih terus dibersihkan puing-puing akibat longsaran terjadi di Pase ini cukup sekian mohon maaf apabila ada kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like subscribe dan share ya kemudian 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 kemudian